Oke kita taruh ini jelas Hai sekarang terus Hai sekarang masih segitu ya Taruh gula Shogun jangan Coba Eh sorry 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 keren cuy keren cuy keren H rivals Kerennya yang lista Sekurang Bagus melt Keren Haksimah Jadi ada tuh misalnya Hek, keren Hek, udah Leri Banyak mulusnya Hek, hek, hek Hek, hek, hek... Oke Baik Kereka 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 ini 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 kita ini kita di ini ini terlihat ini Perasaan gue udah muter-muter dari tadi Baru tempat mapnya sekarang Memo disk Buat nanti di Apa namanya Lab ya Kalau gak salah ya Ini gue agak kaget lupa Oh iya iya Oke oke Geser-geser-geser Geser-geser Kelebihan ya Ini cuy Kita harus ini Batuknya disitu Terus kemudian Kita putar ini Biar dia masih pantungnya Kedorong kesana Sudah kedorong Pakai lagi Dorong manual Dumpuk satu sama Dumpuk dua Sudah keambil Kita Balik dulu ke storage room Ketemu gue sekalian Tadi bawah Dumpuk satunya Baru ngebolak-balik ini Lupa gue lupa gue Sorry sorry Tadi Modus Ganti Dumpuk satu Crank juga Taruh roh terus roh persiapan senjata nanti dulu nah ini tuh kita cek Eagle of East Wolf of West cek di tengahnya ada medalnya Eagle medal kayak gini pun juga sama Eagle of East Wolf of West there was a medal in the book Wolf medal btw kalo pernah main R2 Presiden Evil 2 Leon sama Claire ini Wolf medal dan Eagle medal kembali muncul di game itu tidak bisa dong balik lagi ke ruangan yang tadi ada batunya ini ada ruangan yang gak terlalu keliatan nih tadaaa dulu pernah mainin ini bingung banget jalannya kemana jalannya kemana taunya sih itu tuh gak keliatan banget yang cerit laru banget wah ada Green Harp laru dulu deh medalnya sini dulu sini itu adalah Wolf sebelah sini Eagle gua kebiasa membuka menu segitigang bulu kenapa sih terbuka terbuka ambil Green Harp tadi kembali kembali yang penting Green Harp tadi yang penting Green Harp dulu Green 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 Eh, ini pintu yang kemana ya? Oh iya, gak bisa Swallowed and does not open Sudah terpatri Di last pintunya Kita turun ke bawah Inilah dia Ini stage, bisa dibilang stage terakhir ini Yap, inilah dia Lab Umbrella, lab payung Pokoknya nanti ini Ini buat nanti kalau kita sudah mau detonate Tidak akan terbuka kecuali dalam keadaan Darurat kelas 1 Darurat paling darurat lah Storage box Terus Gua mau ngambil apa ya Blury Shotken udah Oh, Blury itu ya Berarti taruh dulu satu deh ini Blury apa namanya Blury Shotken udah Luger ready Rambun Wt Wt Ehh Ehh Exposif boringnya Abis ya Iya cowo Oke selamat datang di lab payung laboratorium payung ke mana-mana geliang 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 jalannya ini di combine satu terus satu gue pakai tidak ada itu apa ini masih terkunci kita turun ke bawah labnya Umbrella di PS1 di RS1 itu lebih kecil bandingin yang RS2 di RS2 lingkupnya bisa hitungnya satu kota jombi belum mati yang belakang kena tapi gak mati eh satu sayang ada satu lagi eh itu dia bocahnya ngadep mana sih dia ada lagi gak oke abis ini kemana dulu ya pintu selalu dulu deh yang pertama kali gua temui ini ini pasti lampu terus selesai aha ini dia dir Aida Aida by the time you read this I'll be something different today's test turned out to be positive just as I expected I feel like going crazy when I think about becoming one of them tanggal berapa itu? 8 Juni 1998 Aida you're not affected and I hope you never will be in case you're the last one left take the material in the visual data room and go to the power room to operate the triggering system before you escape and make all this public through the media if everything is in order if everything is in order all the locks can be opened by the security system you can access the system if you login with one name from the terminal in the small app and enter the password the password is your name to unlock the door at B2 where the visual data room is located you'll need to access with our names first and then and enter another password I've written the code below I'm sure you'll understand it easily and this is my last hope if you find me completely changed please kill me yourself passwordnya nih harus diingetin aja nih bentar M nya yang ada pita ikan terus itu apa kaitan sama M pita pita ikan kaitan M oke has been filed oke John Eda Eda nya digedein loh dari RS1 Eda nya sudah digedein loh hurufnya nanti gue jelasin deh kenapa nah ini oke kita lihat ya terus gimana nih caranya tau itu huruf apa huruf apa gini nih saya masih inget nih oh kalau ini ditutup sama inian ya ininya kita rubah jadi warna biru tuh berubah deh 3 apple man woman oke 3 apple man woman tadi huruf yang inian itu adalah pertama pita ya ini pita ini men kan ini pita berarti huruf M terus apa tadi pita ikan ya ikan ikan ini adalah woman tadi kan w o m a n berarti huruf o ikan m o ya tadi berarti ya terus kaitan kaitan ini nih kail ini berarti a p p l e berarti huruf l berarti udah m o l terus kemudian huruf apa lagi sih m biasa ya ini a p p l e berarti huruf e berarti m ee mana tadi o ini l dan e mole 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 tikus tanah atau berarti bisa juga artinya cepu terus kenapa ada nama eida di rs1 nanti gue jelasin deh oke ini kemana dulu ini masih ke kunci ya oke yang sana pake modis nih kalo gak salah nih udah bener oke sekarang kita kemana dulu ya i kemudian kemudian dia mulai di kemudian tanah kemudian dan Hai adon-adon nih masih ada suaranya nih waktu dia mati nggak sip oke sebentar gua cek cek dulu sekitaran nothing special what do you mean nothing special jelas-jelas satu benda aneh banget nothing useful bisa Hai tuh di lantai ada something tuh nothing special Oke itu komputer ya ini adalah oh reaktor komputer 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 is used to open the electronic box yes usb PC gaming Hai 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 roh plus si Hai kumperi lekompet komputer OS roh plus koperat ombrilla court login John passwordnya terus tadi di research lab bilang aduh tadi yang surat tadi bilang untuk membuka yang B2 itu passwordnya tadi yang udah kita itu yang tadi pecahin tadi passwordnya adalah M O L E MOL tikus tanah atau bisa juga cepuk kenapa cepuk ntar gue jelasin it's it's hello sekarang B3 gue belum nemu safe room lagi nih kenapa di ini cepuk terus kenapa ada nama Eda Yap itu adalah Eda Wong yang ada di RE2 dan RE Resident Evil Resident Evil selanjutnya jadi si Eda itu karena mata-mata dia itu pura-pura berpacaran dia menyusup masuk ya kaget gue dia itu berpacaran dengan salah seorang ilmuwan dari Umbrella namanya John satu lagi tabung namanya John itu untuk ambil informasi-informasi tentang Umbrella Umbrella masih ada lagi masih ada lagi apa betul dengan lewatin lewatin aja ya terluka iki ya Eda jadi berpacaran dengan salah satu ilmuwan di Umbrella sini untuk ambil informasi tentang Umbrella jadi dia bisa dibilang sih pura-pura pacaran hanya untuk mendapatkan informasi bro dan si John sendiri itu juga ya diiniin sama ini ya secara moralitas juga udah mulai beruliah dia pun juga udah mulai merasa bahwa si Umbrella ini payung ini udah mulai gak beres nih makanya dia memanfaatkan juga memanfaatkan Eda juga berharap sama Eda untuk menyebarkan informasi tentang kebusukan Umbrella yang dibilang tadi sama si John itu nih lu bawa nih file lang ini nih dan filenya itu adalah ini lu bawa terus kemudian lu sebarkan ke publik ini kebusukan si payung ini nih jadi si payung ini membuat senjata biologis MA39 Cerberus Neptune yang tadi disana di tank tapi kalau di R1 remake ini si Neptune-nya itu jauh lebih gede terus banyak luka-luka gitu lebih ngeri lawannya pun juga ribet bukan ngelawan jadi maksudnya kita harus kabur dulu nih terus nyari ininya tank-nya harusnya iniin pressure-nya segala macem wah itu itu agak ribet tuh gede banget lagi ma121 ini hunter Hermes apa sih itu tulisannya kodok ini mah tyrant tyrant hahahha T002 by weapon resource institute R&D staff staff pengembangan tuh liat yang sebelah kanan siapa itu pakai kacamata hitam dan si Jill gak merespon apapun masa iya si Jill gak ngeh ya jelas-jelas pakai begituan kacamata hitam rambut ke belakang siapa lagi emangnya aduh sorry gangguan sedikit it does not seem so operative tadi gua ngambil apa ponci ya oke cabut balik lagi kebawah emang lebih sempit sih emang disini tuh labnya gua kesini dulu ini sudah ini berarti abis let tenggorokan gua jadi enak banget mati kayaknya dua-duanya enggak lagi uh ulu lulu aduh ulu lulu monyong sayang banget bener gak loh sayang banget kok jadinya bisa tiga jadi yang belum tau ceritanya disini itu ada iklan BH disini itu adalah tempat umbrella mengembangkan virus T genesis itu kejadian ya lupa gue kalau ada yang tau ini deh kasih tau gue deh gue mualaf by the way gue dulu katolik terus kemudian gue convert ke islam jadi gue masih agak sedikit-sedikit ingat gak terlalu banyak tapi sedikit ingat tentang Alkitab Injil tapi gue gak gak apal yang bahasa Inggris kayak gitu kayak genesis terus apa lagi sih kalau bahasa Inggris itu lupa gue untuk kejadian Taurat terlalu banyak ini ini let's lock from inside ini kita use lap key oke yes discard please eh dimana dulu ya tadi sana udah hebat emang sini ini huts kesini dulu ah ini oke wah ada green order atur terlalu bentar ya saya ambil ini saya butuh banget itu oke hmm kita jangan pencet yang tengahnya sebelum yang ininya ketutup nih lubang ini ini berarti gue dorong dulu kesini ya nggak sih ya nggak sih kemudian ini tuh ke sini dulu oh jangan sampai kenap terus ini ini eh oh ya 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 oke 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 jangan bukter aja bener nggak ya ayo bener si jangan sampai ke injek tuannya tombol yang larangan gitu ya ginjek berabe luar gas beracu kita masih bisa keluar lagi sih kayaknya ya wah nyangkut hmm hmm eh eh dah dah ini gue masukin dulu kali ya eh dorong aja dulu ini oh nggak 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 bisa dong eh ribet deh ini masukin dulu coy terus kemudian ini geser dulu no ke atas ini terlalu kejauhan gue dorongnya gasrop 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 terus ini ke sana terus ini ke sini ini dorong ke depan ih ah masih kebuka yang sebelah sini masih kebuka hati 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 jangan sampai ke pencet guys ini kesini ini kesini terus ah untung aja terus ini kesana gasrop 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 ini kebawahin dikit cukup cukup ini dorong gasrop 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 ini puter dulu guanya muslet muslet ini berarti agak kesini ya nah bisa gak sih gua doang kesini gak bisa lagi naikin dulu naikin dulu naikin dulu naikin dulu ya cat 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 gua agak hari kalau di ujung gitu oke ini berarti dorong agak ke dikit lagi oke terus bener ya oke sekarang langsana oke pastikan sudah tertutup rapat semua sudah dikit dikit kesini up dorong ish dorong ish dorong oke ah ah there's an air shaft will you answer it yes ventilasi udara ya gua reloadnya dulu lah ini cautionnya pake deh bener-bener bener-bener iiii ya ditanya lagi will you take apakah kamu akan mengambil plurumagnum ya iyalah yah modisknya gua lupa dan muncul disini oke eh storage room ada dekat sini nih halo hai hai halo Halo Ini diambil aja dulu Ingkribon, Ingkribon Save dulu Ingkribon, manakah Ingkribon You can save your progress with this Will you use the Ingkribon? Oh yes Apa nanti aja ya Pake aja deh Sayang cuy Dengan atuk Gue mau ambil MoDisk Dan MoDisk lagi Tadi ada satu udah ya Oke oke Magnum Round Wah oke oke Ganti Magnum Round dulu Kalo masalah ada lagi gak sih Magnum 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 Eskrim Magnum Akan ada lagi kan Kembali dulu Sekalo si Jilma surplus banget Buru-burunya Mana tadi MoDisk 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 Bluru-bluru Hmm Menjil surplus pelurunya Cuma tetep aja Re 1 remake ini Eh Re original ini Damage musuh itu gede-gede banget Tentang tanah yang dijanjikan ya Terus itu yang satu lagi ada di sana Oh kalau ini gue harus pakai apa ya Magnum aja deh Apa ini ya Ini dulu deh coba Tentang tanah 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 selamat menikmati 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 setelah stick gua adar-adar ini maklumlah ganti dulu main beru matamu saya buat makan saja susah makanya dong like subscribe sebanyak-banyaknya ini biar gua bisa beli makanan dari hasil monetize gua belum bisa monetize karena saya butuh 1000 subscriber dulu padahal sebelum ada peraturan baru ada 1000 subscriber itu gua sempet monetize tuh dan lumayan dapetnya dulu 10 dollar cuman berapa lama luang itu udah 10 dollar aja 10 dollar berarti 1,4 juta kan lumayan Hai flame rose oh elah versiite spray iyalah bereta lighter dan ada ingkribun nih batmife cranker clip habisin oke ingkribun dulu kita nge save dulu lah oh iya tadi kena jadi nge save ya gue ya you can save your progress with this will you use the ingkribun yes tom of course you use the ingkribun either you use the ingkribun kemudian 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 Jangan lupa subscribe channel ini Don't screw up again like you did when you dropped that rope. Wesker? You did a fine job, Barry. Just as I thought. Huh? Ternyata Barry dan Wesker adalah pengkhianat? Aduh, aku tidak menyangka. Wah, you are so cruel. Well, you don't have to worry about anything. You'll be free from this world very soon, Jill. Why do you have to destroy stars? That's Umbrella's intention. This laboratory has been engaging in dangerous experiments, and recently an accident has occurred. Anyway, this disaster cannot be made public. That's why having stars talking about is so inconvenient. So you're a slave of Umbrella now, along with these virus monsters. I think you misunderstand me, Jill. To me, the monsters you mentioned mean nothing. I'm going to burn all of them together with this entire laboratory. I must complete my mission as ordered by Umbrella. Barry, go up on the ground and wait there. What? Barry! Ternyata Barry di ancam? Isteri dan anaknya akan dibunuh oleh Wesker. Makanya dia menuruti Wesker. How come both Umbrella and you can intimidate him by taking his family as hostages? Umbrella? Well, I intimidated him. But it had nothing to do with Umbrella. I just used him for my personal purposes. I just used him for my personal purposes. Though both of you and Barry seem to think I was following orders from Umbrella. So you're planning something else? If you succeed in developing the world's most powerful biological weapon. What would you do? What if you were in charge? You must stop this now. You're a brave girl. But if I were you, I wouldn't give up such a big discovery. You guys are idiots. No one understands it's real value. So you're going to steal all the research? Anyway. I think I'm going to showcase ihm the Tyrant. By the way, buat yang belum tau nih, Mr. X yang di Resident Evil 2 itu, dia sebenernya adalah Tyrant Tyrant virus is a super virus, yang membuat monster yang lebih kuat dari manusia Kalau lu yang main Resident Evil original, itu ada cutscene di mana Mr. X dituruni dari helikopter Jadi helikopter itu membawa banyak tabung-tabung isinya si Mr. X itu Tapi di Resident Evil 2 Remake, entah kenapa cutscene itu gak ada Cutscene itu muncul dari balik keruntuhan helikopter aja gitu dia Dan cuma ada satu, yang di RE2 Remake kan Dan cuma ada satu lagi Kedua perjalanan I don't like it I don't like it I don't like it Terima kasih telah menonton! 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 Jid! 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 Saya benar-benar tersebut untuk melihat kamu sekarang. Jangan, jangan lupa. Jangan cepat. Sudah selesai, Barry. Wesker sudah mati. Itu saja? Jill, silahkan saya? Ini adalah saya terakhir. Saya ingin. Tolong, berikan foto ini kepada keluarga saya. Bolehkah kamu? Sudah. Maafkan saya, Jill. Tuhan! Wah, saya berakhir ini. Oh, ada Moira di poin. Tapi, saya akan melihat mereka. Saya akan melihat mereka. Ya, saya berakhir ini. Aduh... ... Kelamaan kali saya. Main-nya. Pada selesai ini saya. Aduh Kelamaan gue main ini ya udah lah Chris ayo C'mon gue persiapkan dulu semuanya Barry itu aslinya harusnya masih hidup karena dia di Resident Evil 3 dia comeback di area 3 sama di Resident Evil Revelations 2 kita mainin anaknya si Moira dan si Barry nya juga sama si Claire juga adanya si Chris ya ayo 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 sorry sorry ayo 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 anyway ini Resident Evil 1 ini juga yang klasik ya yang ini ya itu juga rilis buat PC itu rebirth version rebirth version itu ada tambahan-tambahan puzzle yang di tempat kita di generator room tadi yang ada chimera nya banyak tuh itu ada tambahan puzzle kalau buat yang rebirth version terus kemudian dia nambahin beberapa fitur-fitur lagi termasuk grafiknya jadi lebih bagus kayak gitu-gitu beda sama yang remake ya ini kita selesaikan saja buat save set ah atau malah set belum lagi save to file si brad di re2 dia tidak menjadi zombie kenapa dia bisa jadi zombie di re2 jawabannya ada di re3 karena re3 memang timelinenya itu barengan sama re2 lu langsung tamat bener bad ending gua harusnya ngelawan tyrant sekali lagi itu it's cg pegangan tangan cg 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 level 1 bagian dari kentang gaming nostalgia next berikutnya kita akan mainin game-game horror yang pernah rilis di PS1 lagi semuanya terada RE2, RE3, silent hill, clock tower, I want in the dark oh apa aja sih banyak ya Oke kita kita saksikan dulu kredit titlenya dengan musiknya yang luar biasa ini Sorry kalau gua nggak dapat good ending karena emang gua udah lama banget nggak mainin ini jadi gua harus ngeraba-raba lagi gua mainin ini tuh terakhir 2SM-P jadi udah bener-bener raba-raba akan mengandalkan ingatan gua yang bercampur dengan Resident Evil 1 remake ya lagi Resident Evil 1 ini dibikin ulang di remake itu buat Nintendo Gamecube itu dengan grafik yang jauh lebih baru terus kemudian layout rumahnya di ada beberapa tambahan termasuk ada Lisa Trafor sebentar di RS1 yang ini nggak ada dan RS1 remake itu rilis juga buat PC cuman gua waktu mainin ini nopas di Gamecube pakai amulacor waktu itu seperti itu guys ini gua lupa deh ini tuh ada ini nggak sih ada sistem ranking gitu nggak sih kita lihat ya selesai ya 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 basket nah ya sudah ya setelah itu sudah keluar termasuk produsernya tuh Keiji Inafune itu dua-duanya sudah keluar dari Capcom si Jimmy kami keluar dari Capcom setelah membuat Resident Evil 4 udah cabut dari Capcom terus membuat sendiri perusahaan game sendiri salah satu gamenya itu adalah apa itu The Evil Within terus kemudian yang baru keluar nih baru rilis nih itu Tokyo apa sih gue lupa lagi Ghostwire Tokyo baru banget rilis tuh sementara Keiji Inafune dia juga udah keluar sebelumnya Keiji Inafune dan Shinji Mikami itu juga sempet kerjasama juga untuk bikin God Hand lo pernah dengarkan pasti God Hand game yang juga naris eh laris banget ke PS1 tuh kan Tyrant nya masih ada kan bad ending gue 5 jam dong Astaga nomor of safe 10 Hai enggak dapet bonus gue Astaga ya sudah lah oke guys oke para Kentangers gue gak akan ngomong guys 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 gue harus membiasakan itu biar enggak kayak youtuber youtuber lain ya oke para Kentangers itu dia streaming Resident Evil satu satu bagian dari Kentang Gaming Nostalgia PS1 horror games next kita bakal mainin lagi game-game horror yang pernah rilis di PS1 oke thank you semuanya bye bye semoga kalian semua selalu sehat oke chao 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 ya chao Terima kasih.